Tidak memiliki sungai besar yang bisa digunakan sebagai cadangan air baku ketika musim kemarau, membuat embung Binalatung Kampung 1 dapat terganggu produksi airnya bila dalam 7 hari tidak turun hujan deras. Kepala bagian bidang produksi PDAM Tirta Alam Tarakan, Muhammad Setia Budi mengatakan, bila hal tersebut terjadi, pihaknya terpaksa memperlakukan sistem pengaliran pendistribusian air seperti sebelumnya. Setia Budi melanjutkan, saat ini pendistribusian masih normal namun belum dilakukan secara maksimal. Ada pun pendistribusian air bersih dari embung Binalatung Kampung 1, dikatakan normal bila 230 liter per detik, namun saat ini masih 190 liter per detik hingga 210 liter per detik, sehingga dikatakan belum maksimal. Belum normalnya pendistribusian air pun membuat pihaknya terpaksa tidak mendistribusikan air baku ke instalasi pengolahan air atau IPA Kampung Bugis, hingga kondisi pendistribusian air di embung Binalatung Kampung 1 kembali normal. Ia menjelaskan bahwa embung Binalatung sangat bergantung pada hujan, sehingga tidak heran jika dalam waktu seminggu tidak ada hujan lebat, maka kondisi embung mulai mengering. Sudah membuka jalur semua jalur yang dilayani IPA Kampung 1.